Halo semuanya, hari ini saya akan sedikit bercerita tentang pandangan saya mengenai Mana dulu yang perlu di upgrade di Art of War 3, game Art of War 3 Apakah unit dulu, bangunan dulu, kemudian kalau unit apakah HP nya dulu atau apanya dulu Oke lagi-lagi itu kembali kepada kebutuhan teman-teman semua Teman-teman itu mau bikin akunnya untuk akun seperti apa Apakah mau bikin akun buat ngebully akun lain Kalau ini saya sarankan akunnya harus max, harus full up Jadi teman-teman gak ada beban dalam melakukan variasi serangan Kalau pengen pembulian, kemudian ada lagi tipe yang ngembangin akun Buat bikin akun skirmis Buat skirmis teman-teman bisa mulai dari rank 7 Nah, unitnya apa saja yang biasanya dipakai buat skirmis Kalau dari resisten biasanya dia pakenya grenadier Kemudian beberapa armadillo Tambah jaguar Kemudian stok unitnya ada ketambahan kayot Dan juga ketambahan rifleman Tapi kayot dan rifleman ini biasanya dikorbankan Terkadang mati duluan mereka Dan yang bertahan itu cuma grenadier Armadillo Jaguar Jadi ini harus teman-teman maksimalkan Dan di beberapa map tertentu biasanya dibantu sama sniper Lalu untuk mendukung unit-unit ini Selain unit ini maksimal Apa saja yang dibutuhkan untuk bikin akun skirmis Ya, kesini Kebangunan administratif Ini harus maksimal juga Di bagian Ini satu Produksi listriknya Kemudian produksi sumber daya Jumlah Command point Atau point komando Nanti jumlah maksimal unit Ini gak terlalu penting Ini penting Karena semakin lama Waktu pembangunan Nanti teman-teman Akan semakin cepat Dalam melakukan pembangunan Karena Bangun gedung Di dalam mode pembangunan Itu jauh lebih cepat Ketimbang di Luar mode pembangunan Kemudian ini Sumber daya awal Juga penting Ini terkait dengan Berapa banyak unit Yang bakal Bisa diproduksi di awal Menggunakan Sumber daya awal ini Dan juga bangunannya Nanti berapa yang bisa dibangun Ini penting banget Kemudian konstruksi Disini dan disini ini Gak perlu Buat di rank 7 Yang penting Sudah maksimal disini Di kecepatan pembangunan Dan Ya Area juga gak terlalu penting Sebenarnya Tapi dengan cakupan area yang luas Artinya Anda bisa semakin Mendekatkan Base Anda Menuju Base AI Dan ini artinya Unit juga lebih cepat Buat datang ke base AI Kemudian disini Pasokan listrik Ini penting juga Biar semakin hemat Semakin efisien Pengeluarannya Akan tidak efisien Ketika teman-teman Bermain skirmis Tapi ternyata Pasokan listriknya Gedungnya harus banyak banget Dan ini memakan Sumber daya Jadi sumber dayanya Bukannya dipakai Buat produksi unit Malah dipakai Buat bangun Bangunan Apalagi bangunan listrik Nah pusat sumber daya Ini bagus Untuk Menyokong Pasokan sumber daya Karena nantinya Akan digunakan Untuk memproduksi unit Nah ini ada Diferensiasinya Tapi ini gak terlalu penting Karena jumlah sumber daya Yang dibangun di skirmis Biasanya Satu dua tiga Gak terlalu banyak Kemudian disini Armor nya Dan juga SP nya Gak penting juga Yang penting Kebuka Kecepatan produksi unitnya Pelatihan infanterinya Cepat Dan disini juga Yang penting Kecepatan produksinya Produksi kendaraannya Cepat juga Di beberapa map tertentu Defense building Seperti sniper tower ini Juga dibutuhkan Tapi hanya untuk Map tertentu aja Karena terkadang Ketika kita menyerang Base AI Ada juga unit Yang masih lolos Dan menyerang Base kita Nah disitu Fungsinya dia untuk Bertahan Kemudian kalau Akun turnamen Bagaimana Nanti balik lagi Ke jenis Turnamen nya Apakah itu Turnamen Kalau Nautilus Searching Nautilus Itu fokusnya Di Unit laut Tapi di beberapa Liga Bisa dikatakan Di Liga 345 Masih ada Yang Main Nautilus Tapi gak turun ke laut Ada juga Jadi dia Melakukan fast attack Menggunakan Unit-unit ini Tanpa turun ke laut Tapi dia bisa menang Dan membawa Medali Nautilus Nah itu Pemain-pemain Luar biasa Buat turnamen tertentu Yang paling penting Adalah Ini Rifleman Kenapa penting Karena ini Menentukan Dan membawa Sugesti kita Kemana Ketika kita Ketemu Sama Musuh Papasan di jalan Dan saling Tembak Menembak Disitu Sudah mulai Kelihatan Kekuatan musuh Itu seperti apa Mulai dari Cepetnya musuh Kemudian Kekuatannya Di Rifleman Ataupun Unit-unit Satu lainnya Yang ketemu Papasan di jalan Dan saling Tembak Tembakan Biasanya Kita akan Menduga Ini Musuhnya Rangnya Lebih tinggi Daripada kita Padahal Bisa jadi Unit kita Yang belum Max Atau Skill kita Yang lebih rendah Skill disini Maksudnya Levelnya Lebih rendah Bisa jadi Nah itu Menentukan Ke Arah Psikologis Jadi dari Awal main aja Kita udah Tertekan Udah Kalah Pengambilan Kontainer Rifleman Ketika Bertempur Ternyata Kalah Jadi Pengintayannya Atau Pencarian Kontainernya Kontainernya aja Nggak selesai Nah itu Nambah beban Psikologis Biasanya Kemudian Selain unit ini Ada unit apa lagi Grenadier Karena turnamen itu Biasanya Tipenya Tipe Turnamen Cepat Tapi ada beberapa Tipe turnamen Yang Tergolong Turnamen Lambat Seperti Large Reserve Kemudian Behind the Wall Kemudian Two Citadels Tapi Two Citadels Ini Kemarin Beberapa Yang di Liga Bawah Mainnya Memang Main Fast Teg Kemudian Sniper Biasanya Jadi Unit Satu Dua Tiga Ini Dan Di Kendaraan Biasanya Unit Satu Dan Dua Aja Jarang Jarang Untuk Tipe Turnamen Cepat Keluar Kayak Jaguar Kemudian Mamut Camuleon Agak Jarang Tinggal Teman-teman Tentuin Mau Dipake Turnamen Apa Unitnya Jadi Itu Aja Yang Di Upgrade Selain Bangunan Administrative Building Tadi Dan Defense Teman-teman Upgradenya Di Unit Untuk Only By Change Misalnya Teman-teman Cukup Upgrade Rifleman Grenadier Sama Kayot Ini Udah Selesai Sama Mungkin Sniper Tower Udah Itu Aja Dengan Dukungan Administrative Building Kemudian Kalau Kita Mau Bermain Dua-dua Unitnya Apa Karena Dua-dua Biasanya Dipake Buat Long Game Biasanya Buat Ajang Bully-bullyan Saya Saranin Semuanya Di Upgrade Kemudian Kalau Disuruh Milih Karena Dananya Terbatas Milih Upgrade Apa Dulu Jelas Kalau Saya Menyarankan Milih Upgrade Administrative Building Sama Bangunan Bangunan Yang Lain Bangunan Militer Ini Dia Harus Maksimal Di Bagian Fungsi Jadi Bisa Mengesampingkan Armor Kemudian Mengesampingkan HP Dulu Tapi Mengutamakan Fungsinya Lalu Unit Unit Yang Di Upgrade Ini Yang Biasa Dipakai Sama Kalau Misalnya Di Convert Biasanya Dia Pakainya Vertex Dia Udah Maksimal Kemudian Zeus Dia Maksimal Sama Assault Dia Maksimal Lainnya Bunker Itu Segitu Aja Udah Memberatkan Buat Kami Para Resist Sebenernya Dari Resist Kalau Mau Di Upgrade Saya Sarankan Upgrade Rifleman Maksimalkan Dulu Karena Ini Nanti Juga Bermanfaat Untuk Turnamen Dan Ini Lumayan Menekan Psikologis Musuh Kelihatan Wah Banget Ketika Rifleman Kita Mengalahkan Assault Punya Musuh Nanti Kalau Musuhnya Gak Punya Premium Dia Akan Menyangka Wah Gila Ini Musuhnya Kuat Ini Musuhnya Ranknya Lebih tinggi Dari Kita Biasanya Bakal Mikirnya Kayak Gitu Kemudian Selain Itu Ada Grenadier Silahkan Di Upgrade Untuk Bermain Dua-dua Sniper Armadillo Kalau Seneng Seneng Senengnya Main Dua-dua Gaya Cepet Biasanya Pakainya Armadillo Kemudian Kayot Ini Jaguar Ini Buat Menghadapi Zeus Walaupun Tetap Kalah Tapi Tetap Upgrade Karena Ini Penting Juga Karena Ini Kayotannya Nanti Impact Damage Terhadap Armor Nanti Akan Kita Bahas Lagi Mengenai Itu Kemudian Ini Untuk Anti Pesawat Di Upgrade Juga Kalau Buat Dua-dualah Karena Banyak Pemain Musuh Yang Menggunakan Pesawat Karena Nanti Bermain Pesawat Di Dua-dua Fungsinya Banyak Untuk Mengintai Kemudian Untuk Melawan Bisa Dipakai Juga Dan Beberapa Unit Favorit Lainnya Yang Temen Temen Pengen Gunain Kayak Ini Kameleon Saya Masih Belum Terbiasa Menggunakan Ini Saya Resisten Tapi Gaya Bermainnya Masih Terang Terangan Jadi Jarang Ya Jarang Sempunyi Di Balik Asep Karena Skill Saya Belum Mumpuni Disitu Masih Perlu Banyak Latihan Kemudian Kalau Unit Laut Biasanya Temen Temen Menggunakan Kaiman Kaimannya Dimaksimalkan Dilariknya Ya Speednya Dimaksimalkan Kemudian Kalau Bisa Aligator Ini Dimaksimalkan Barakuda Jarang Digunakan Paling Untuk Kontrak Atau Ketika Ketemu Sesama Resisten Tapi Itu Biasanya Kalau Ketemu Sesama Resisten Biasanya Sudah Selesai Duluan Dengan Aligator Adu Aligator Nah Itu Untuk Apa Saja Yang Perlu Di Upgrade Kemudian Kalau Disuruh Milih Lagi Lebih Sulit Lagi Pilihannya Yang Di Upgrade Ini HP Alias Darahnya Atau Nyawanya Nyawanya Dulu Dari Unit Atau Armor Nya Dulu Atau Jarak Tembak Atau Kerusakan Kalau Kalau Saya Saya Akan Lebih Memilih Upgrade Di Bagian HP Karena Nanti Disitu Ada Poin Perihal Kecepatan Juga Kemudian Armor Tidak Begitu Yang Penting Fearing Range Atau Jarak Tembak Daripada Daya Rusak Saya Lebih Seneng Jarak Tembak Yang Lebih Jauh Karena Sebelum Musuh Nembak Kita Udah Nembak Duluan Artinya Impact Kita Udah Kena Duluan Kemudian Selain Itu Akurasi Sangat Penting Karena Nanti Gimana Caranya Ngebunuh Musuh Kalau Misalnya Tembakan Kita Enggak Fokus Tembakan Unit Kita Misalnya Mau Nembak Assault Tentara Tapi Tembakan Kita Dalam Skalibers Dalam Ratusan Tembakan Itu Misalnya Kenanya Ngacak Ada Yang Kena Kaki Ada Yang Kena Betis Kena Paha Kena Tangan Dan Sebagainya Gak Fokus Itu Gak Cepat Mati Juga Musuh Berbeda Dengan Yang Akurasinya Tinggi Kemudian Jarak Tembak Juga Jauh Sebelum Musuh Dateng Musuh Terlebih Dahulu Kita Tembakin Tepat Di Jantung Terus Menerus Nanti Musuh Bakalan Cepat Mati Nah Itu Fungsinya Di Akurasi Kemudian Ini Recovery Nya Juga Gak Begitu Penting Armor Khusus Armor Yang Satu Ini Silahkan Dimaksimalkan Karena Sekarang Ini Sudah Mulai Pada Senang Mainan Pesawat Pengebom Menyebalkan Ketika kita Bermain Panjang Dan Musuh Menghancurkan Markas pusat Kita Duluan Habis itu Kita Gak Bisa Bangun Apa Apalagi Karena Markas pusat Kita Sudah Hancur Dan Butuh Waktu Untuk Membangun Kembali Apalagi Kalau Ke Level 5 Itu Lama Banget Pake Bus Sekalipun Itu Lama Banget Dan Kita Sudah Kalah Waktu Sama Musuh Oke Mungkin Itu Aja Pembahasan Ngalor Nidur Kita Hari Ini Nanti Akan Kita Sambung Ke Video Berikutnya Oke See you